Hai jumpa lagi sama Pilatero ada kesempatan ini kita tesor akan perlihatkan cara memotong baju kemeja sekolahan ya sebelum kita lanjut jangan lupa bantu subscribe like dan share ya dan jangan lupa comment hai 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 Oke sampai Pertama kita ambil bagian depan Garis 5 cm Terima kasih telah menonton! kita ambil di ukuran panjang baju ya kurang panjang baju panjang 65 cm 5 cm ya 5 cm hai 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 65 cm hasilnya ya teman-teman jadi kita misalkan satu garis dari panah bawah ya lebar baju sekeliling 90 cm ya itu 60 cm kita bagi empat 50 cm bagi empat dua puluh dua setengah selamat menikmati sedangkan hitam barunya 42 cm ya 42 cm lagi dua menjadi 21 ya satu-satu satu-satu setengah cm ukuran pedang bawahnya 13-13 cm R2 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 dengan sini ada 2 air 21 selamat menikmati 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 kita sisakan satu roll untuk lipatan ya oke lingkaran ujung tangan 18 cm ya 80 cm pakai 30 cm ini 18 cm kita disahkan satu cm untuk jahitan yang dari batas ini itu di ukuran 13 cm ya teman-teman 13 cm baru kita ambil 46 cm ya tadi teman-teman ya 46 cm berarti kalau dipakai 24 23 ya 23 cm oke 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 sekarang kita potong ya teman-teman ya oke oke Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Sekarang bagian tangan sudah selesai Oke kita lanjutkan membuat bagian leher ya Kita garis dulu Garis dulu Setelah itu kita tandain bagian tengah ya Jadi ukuran sekeliling leher itu 42 cm Jadi sebelahnya 21 cm Jadi kita naikkan 2 cm ya Oke Oke Ini lantaran baju sekolah ya SD ya Jadi tidak kita pecahkan Antara bagian Lepuk Lipat keras Dengan bagian bawahnya Jadi sekarang kita satukan ya teman-teman ya Jadi ukuran bagian Belakang 6 cm Bagian Belakang bagian ujung kerah Lepuk 7 cm ya 7 cm Jadi Sekarang 22 cm ya teman-teman Jadi disini Kita 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 akan Sebesar 25 cm Sekarang 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm Dan Kemudian Masuk ke dalam 3 cm Dan Masuk ke dalam 6 cm 5 cm kayak ukurannya sama guntingannya ini cara mudah aja ya teman-teman karena ya 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 selamat menikmati ini kita bunting kita kisahkan 100-100 cm untuk tekan selamat menikmati selamat menikmati ya teman seperti ini ya jadi ini kerahnya nanti baru kita kasih kain keras ya biar bekas oke ini bagian keras oke setelah itu baru kantong ya teman teman ini kantongnya ya teman teman kantong baginya kita bisa kan satu penggaris setelah itu kita ambil ukuran lebar di atas 11 cm ya 10 cm panjangnya selamat menikmati selamat menikmati di ujungnya ini kita bagi dua kita ambil kuncing ya teman teman ya kuncing oke oke jadi kita potong inilah kantong setelah ini ya sudah sudah selesai ya kita praktekkan ya teman teman ini bagian ini bagian bagian belakang ya belakang belakang ya belakang ya ini ini bagian belakang ya ini nah inilah dengan bajunya oke teman 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 oke teman teman kalau lingkaran leher ini sudah tinggal model lingkaran leher ya teman teman ya oke sudah selesai teman teman bagian bidang badannya ya oke sampai disini dulu jangan lupa ikutin terus channel Vila Taylor semoga yang saya terangkan tadi ada manfaatnya saya ucapkan terima kasih terima kasih